Selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semua yang telah hadir di Zoom secara online bagi anggota Gereja Visdaq maupun bagi saudara-saudara yang telah bergabung dari manapun Anda berada, kami ucapkan selamat sahabat dan selamat datang, selamat belajar kembali secara pembelajaran Alkitab Harian dari Gereja Visdaq. Kita akan memulai acara kita, tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Tante Eti Sumanti. Silahkan. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Badi Sorga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami sembah siang dan malam, kami selalu datang padamu memuji besar karamat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin, jaga liat kami selama hari dalam aktivitas kerja kami. Tuhan, pertibakan kami pada pembukaan sahabat minyak suci ini dengan penyukupacita. Ya Tuhan, sebelum kami mohon padamu, Ya Tuhan, sucikan-satikan oleh kuasa Lord Kudusmu. Ampuni selatan dosa kami, supaya kami layak di hadapanmu. Bapak di surga, kami sedia lagi mendengarkan firmanmu. Biarlah Tuhan, doh roh kudus bersama-sama dengan kami, agar kami mempelajari kebenaran firmanmu, dapat kami mengerti, dapat kami aplikasikan dalam kebenaran kami sehari-hari. Lebih dari itu, muatan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih siap pada Tuhan, hingga hari Maranata. Ya Tuhan, kami berdoa khusus ya Tuhan, sudah-sudah yang tidak bersama-sama dengan kami, mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami berdoa kegiatan mereka, terlebih kepada Michael Ronkin, Suluk, dan Tante Lili Penonton. Tuhan, Tuhan, zaman mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat kesembuhan yang masalah padamu, nama Tuhan, dimuliakan. Ya Tuhan, bersama-sama dalam sepanjang acara ini ya Tuhan, Ampun, dosa, klamit Tuhan, damai sumberan, ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tante Eti. Baik, saudara-saudara, satu minggu ini kita sudah belajar sangat mendalam ya tentang sekolah sahabat kita. Kalau saya bisa rangkumkan dalam tiga kata, sekolah sahabat kita ini mungkin saya kasih judulnya, minggu ini ya, saya kasih judulnya, Alkitab versus Science. Jadi Alkitab lawan ilmu pengetahuan. Sudah sangat mendalam lagi kita pelajari dari minggu-minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mendalami lebih dalam lagi rangkumannya untuk persiapan kita sampai besok ya. Saya akan bacakan hari Jumat. Alkitab adalah sejarah yang paling mengandung pelajaran dan paling lengkap yang dimiliki manusia. datang dalam kesegaran dari mata air kebenaran abadi dan tangan ilahi memelihara kemurnianya selama berabad-abad. Hanya di sini kita dapat menemukan sejarah ras manusia yang tidak ternoda oleh prasangka atau kesombongan manusia. Testimony for the Church, Jilid 5, Alman 25. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa tanpa sejarah Alkitab, geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Relik-relik yang ditemukan di bumi memberikan bukti adanya keadaan yang berbeda dalam banyak hal daripada yang sekarang. Tetapi zaman keberadaannya dan beberapa lama periodenya terjadi di bumi hanya dapat dipahami melalui sejarah Alkitab. Tidak salah untuk menduga melampaui sejarah Alkitab jika dugaan itu tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dalam Kitab Suci. Namun ketika manusia meninggalkan firman Tuhan sehubungan dengan sejarah penciptaan dan berusaha menilai karya kreatif Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip alam, mereka berada dalam lautan ketidakpastian yang tak terbatas. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan hanya dalam enam hari literal? Belum pernah ia singkapkan kepada manusia fana. Karya-karya kreatif Allah sama seperti keberadaan tidak terselami. Nah, saudara-saudara, saya mau ulangi sedikit yang dikatakan pendeta dari minggu-minggu lalu. Kita tahu ya di zaman, waktu pendeta bilang zaman reformasi atau enlightenment, kalau kita ikuti sejarah, maka pada sekitar tahun 1700-an atau tepatnya 1750-1850-an begitu, ada satu hal yang mengubah peradaban manusia secara total. Apa itu? Itu adalah pada saat tahun 1700-an itu pada saat revolusi industri terjadi. Apa itu revolusi industri terjadi? Itu pada saat orang masih nyangkul, pakai pacul, tiba-tiba ditemukan traktor untuk mencangkul. Tiba-tiba ditemukan seluruh alat-alat yang canggih untuk industri. Sehingga pada saat itu, pada tahun 1750-an itu, dampaknya apa? Dampaknya itu menjadi hebat sekali pada hidup manusia. Jadi orang-orang itu mulai berpikir kritis. Dan satu lagi yang waktu itu pendeta bilang, mereka itu tidak langsung percaya sama apa yang dikatakan oleh pendeta atau pemimpin agama. Nah, tidak. Mereka langsung harus mereka pikirkan secara rasio. Mereka setiap kali mendapatkan sesuatu, mereka bilang, oh tunggu dulu, ini benar nggak? Di situlah mulai orang-orang berpikir kritis. Di situlah orang-orang mulai tidak percaya sama keagamaan lagi, sama alkitab atau sama pemimpin-pemimpin agama. Akhirnya mereka hiduplah secara canggih di masa reformasi itu. Semuanya dipikirkan secara kritis. Sepertinya agama itu sudah mau disisihkan oleh sains. Nah, saudara, kalau kita ingat peristiwa waktu Yesus, terakhir kali dia masuk ke Yerusalem, waktu dia disanjung-sanjung Hosana, dia diangkat duduk di atas keldai. Kita tahu itu ada di buku Lukas. Orang farisi, apa yang orang farisi lakukan kepada Yesus? Orang farisi bilang kepada Yesus, Eh Yesus, tolong ini bilang semua orang-orang ini supaya diam, supaya jangan teriak-teriak. Itu ya kalau kita ingat ya. Tapi apa yang Yesus bilang? Saya mau baca di Lukas 19 ayat 40. Ini Lukas 19 ayat 40, saya mau baca ya. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Sekali lagi. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, apa hubungannya, saudara, dengan revolusi industri yang saya ceritakan tadi? Dari revolusi industri itu, sekitar 1700-an, pada tahun 1798, akhirnya ditemukanlah satu bidang studi, saudara. Apa itu? Inilah yang menurut kitab Lukas 1940 itu. Batu berbicara, apa itu? Arkeologi ditemukan. Pada saat arkeologi itu ditemukan, akhirnya mereka menemukan, waktu itu ada si Napoleon Bonaparte, pada tahun 1798, dia melakukan ekspedisi bersama para saintis, orang-orang pintarnya dia, dan dia menemukan batu Rosetta. Namanya batu Rosetta, karena Rosetta ini berasal dari kampung Rosetta. Dipersingkat ceritanya, akhirnya itu yang bisa membuat mereka membaca bahasa-bahasa tulisan Mesir. Dan akhirnya, arkeologi-arkeologi itu ditemukan malah memperkuat apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga pada saat orang sudah tidak percaya, pada saat itu masa reformasi itu, masa Enlightenment itu, masa revolusi industri itu, orang sudah mulai tidak percaya, tiba-tiba arkeologi ditemukan, langsung semuanya itu mendukung apa yang ada di Alkitab. Nah itulah pekerjaan tangan Tuhan. Bagaimana orang, manusia ini, mereka selalu ingin sekali menentang apa itu yang ada di dalam Alkitab dengan keterbasasan pikiran mereka sendiri, keterbasasan pikiran kita sendiri, seolah-olah kita ini menantangin Tuhan dengan apa yang kita punya. Padahal kita ini sebetulnya sangat terbatas. Akhirnya terjadilah pada saat itu, Napoleon, eh bukan Napoleon, study tentang arkeologi ini ditemukan yang bisa membantu mengerti Alkitab lebih dalam lagi. Nah itu sekarang kira-kira kejadiannya terulang lagi dengan apa yang kita alami sekarang. Sekarang orang-orang berusaha memikirkan seluruhnya secara rasional. Saya pernah nonton satu di Discovery Channel itu, mereka membuktikan bagaimana tulah itu tidak benar. Sampai yang saya bingung itu, mereka buktikan bagaimana, oh bukan tulah, bagaimana waktu Musa mencoba menyeberangi air itu, airnya terbuka. Mereka membuktikan itu. Akhirnya mereka buktikan apa? Mereka buktikan katanya pada saat itu ada cuaca yang sangat buruk yang membuat angin itu sangat keras sehingga air itu terbuka dan mereka buktikan bagaimana cara air itu terbuka. Bagaimana cara mereka membuktikannya? Pakai speedboat, jadi baling-balingnya di belakang itu, mereka gas kencang-kencang itu, akhirnya speedboat-nya membelah air. Tapi airnya cuma segini, cuma sedikit sekali. Memang betul terbelah, tapi airnya cuma sedikit sekali. Sangat-sangat tidak masuk akal apa yang mereka coba buktikannya. Mereka betul-betul mencoba ingin membuktikan bahwa semuanya itu bisa dilakukan secara rasional, secara manusia. Mereka ingin membuktikan seolah-olah mereka itu ingin melawan. Nah, itu makanya tadi saya rangkumkan satu minggu ini apa judul besarnya. Saya mengatakan tiga kata, Alkitab melawan sains. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Saya ingin berbagi pertanyaan ini. Yang pertama, mungkin saya akan menajukan kepada pendeta muda tulus. Nanti kalau ada yang mau tambahkan juga boleh silahkan ya. Pertanyaan pertama untuk pendeta muda tulus. Ketika penjelasan ilmiah tentang realitas saat ini, apa yang dapat ditangani, didengar, dilihat, diuji, dan diuji kembali, penuh dengan perdebatan dan kontroversi. Mengapa begitu banyak orang dengan tanpa ragu menerima pernyataan ilmiah tentang peristiwa yang diduga terjadi jutaan atau bahkan miliaran tahun lalu? Silahkan pendeta tulus. Kenapa, kalau kita saya ulangi sedikit, kenapa orang tanpa ragu menerima setiap pernyataan ilmiah tentang peristiwa yang ini juga terjadi jutahan atau bahkan miliaran tahun lalu? Kenapa orang tidak ragu? Karena kalau menurut saya dan menurut pandangan saya yang saya dapati, ternyata manusia lebih percaya kepada ilmu pengetahuan daripada Alkitab karena mereka merasa lebih pintar, lebih hebat, seperti Saudara-saudara katakan, merasa lebih jago daripada Tuhan sehingga mereka mulai menyingkirkan segala yang berdasarkan Alkitab. Bahkan Alkitab dikatakan tahyul. Kalau mempercaya Alkitab berarti kita mempercaya sebuah tahyul, cerita tahyul. Atau bahkan para filsafat katakan, siapa yang mempercaya Alkitab adalah mempercaya cerita dongeng. Karena ada beberapa filsafat mengatakan, orang-orang ahli-ahli filsafat katakan bahwa Alkitab itu adalah cerita fiksi. Dan itu tidak ilmiah. Karena itu banyak orang, dan apalagi pada saat ini, kondisinya pelajaran-pelajaran seperti itu lebih dimasuk akal bagi para ahli-ahli teologi. Bukan hanya ahli-ahli teologi, tapi bagi para saintis, sehingga diajarkan di sekolah-sekolah. Namun, seperti saya katakan, saya tidak pernah sekalipun bisa percaya terhadap hal itu. Kenapa? Mereka menciptakan, saya coba memberikan kontranya, kenapa saya tidak bisa percaya terhadap hal itu? Alat yang menciptakan, yang diciptakan oleh para sains untuk menghitung tanah, menghitung berapa tahun jumlahnya, itu adalah alat yang diciptakan oleh manusia. Sehingga apapun yang manusia ciptakan, bisa salah. Tidak 100% benar. Bayangkan, untuk menciptakan sebuah HP, setiap tahun, setiap tahun, para ahli-ahli teknologi membuat sesuatu menjadi satu baik, lebih baik lagi. Jadi andaikan, seseorang ahli menciptakan satu alat untuk menghitung waktu, berapa lama umur dunia ini, maka setiap tahunnya akan diperbaiki dan diperbahuri, diperbahuri. Sehingga tidak ada suatu kepastian, waktu, bahwa berapa lama dunia ini diciptakan, dan berapa umur dunia tahun pada saat ini. Kalau begitu, untuk apa kita percaya terhadap sesuatu yang tidak pasti. Saya selalu tekankan itu. Sesuatu yang tidak pasti. Saya pernah ceritakan, saya sudah pernah tekankan dulu, pada saat sekolah sahabat sebelumnya. Saya pernah katakan bahwa saya sendiri punya guru, bagian antropologi juga, tidak pernah percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh dalam waktu jutaan tahun. Kenapa? Dia pernah menipu dosennya, yang ahli juga dalam bidang sains, dan memiliki alat untuk menghitung dunia ini, umurnya. Dan dia tipu. Dia buat tiga tahun sebelumnya, dia berencana bersama teman-temannya, dia tanam sesuatu di dalam tanah, oh ya begini, ini adalah ditemukan. Nah, pas dosennya itu ukur, oh ini ratusan jutaan tahun. Dia bilang, saya tidak percaya dengan mesin Anda. Kenapa? Saya tidak percaya. Karena ini umurnya paling sedikit, lima sampai enam tahun. Karena tiga tahun saya tanam, umur ini ada bisa lima sampai dua tahun lagi, dia baru tumbuh, saya potong, dan saya buat sebegini. Pas dia jelaskan semuanya itu, dia bilang, saya tidak percaya Anda. Bagaimanakah kita bisa percaya kepada yang tidak pasti? Namun kenapa manusia saat ini, karena itu yang lebih ngetrend. Itu yang lebih hebat, yang kelihatannya lebih canggih, daripada kita mempelajari Alkitab. Kenapa? Kalau kita mengakui Alkitab dunia diciptakan selama enam hari, kita dibilang orang yang percaya terhadap apa? Tahyul. Kalau kita percaya terhadap itu, sebagai seorang filsafat akan dibilang apa? Percaya terhadap cerita fiksi. Sehingga itu yang membuat apa? Pada saat kita menyatakan bahwa enam hari dunia ini diciptakan, Anda percaya terhadap cerita fiksi. Anda percaya terhadap apa? Sebuah tahyul. Tidak percaya kepada sains. Dia membuktikan dengan alat-alat yang canggih. Luar biasa hebatnya alat itu. Untuk menghitung waktu dan tanah. Dengan tanah, dunia ini sudah ratusan juta tahun. Makanya banyak orang yang tidak percaya terhadap apa? Alkitab. Karena apa? Setiap kali dikatakan percaya terhadap Alkitab. Kita percaya terhadap tahyul. Dan juga dianggap percaya terhadap cerita fiksi. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Saudara Tulus atas penjelasannya. Tadinya pertanyaan ini juga buat Saudara Eron. Mungkin Saudara Eron bisa tambahkan sedikit. Ya, terima kasih. Jadi, saya hanya ingin mengatakan ini. Karena pertanyaannya, kenapa itu gampang sekali bisa dipercaya? Minggu lalu, saya ada kasih statistik. Di antara semua orang Amerika yang dipol, itu cuma 40% yang percaya kalau penciptaan itu mengalami dari Tuhan. Jadi, kalau kita lihat, menurut saya di antara tiga ini juga dari teman-teman komuniti daerah sem pendapat saya, ada tiga kategori yang bisa masuk. Jadi, kita memang orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Atau dua, statistik sains. Percaya ada Tuhan, tetapi mempercayai sains. Dan Tuhan itu seperti kayaknya di sideline. Atau tiga memang ateis, tidak percaya Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat, kenapa orang lebih percaya sains? Karena menurut saya sih, mereka itu tidak bisa mendapatkan konsep kalau kita itu diciptakan Tuhan dari tidak ada. Begitu loh. Menurut mereka, lebih memakai sense kalau kita itu evolve dari molekul yang ini, tiba-tiba bertumbuh begini, tiba-tiba bertumbuh begini, jadi ada prosesnya. Sekarang kita pelajari di sini, ada di Age of Enlightenment. Itu menurut saya itu mereka itu lebih make sense kalau itu ada prosesnya daripada kita tiba-tiba diciptakan dari Tuhan. Begitu. That's why you either fall in the stick category. Jadi memang percaya statistik sains atau ateis. Minggu lalu juga saya sudah katakan bahwa biar Pope Francis, Pope dari The Roman Catholic, dia juga bilang mengatakan bahwa he double down on the stick science. He said that Tuhan kita itu bukan semua someone with a magic wand yang menciptakan itu dari enggak ada. Wow. Jadi itu he falls in the category of the stick science. Jadi orang-orang juga sekarang melihat wow, even Pope, negara agama Kristen yang paling terbesar di dunia ini adalah Roman Catholic. The one that has the most following. Jadi menurut dari publik, dari media, apa yang kita konsumsi, makanya teori-teori sains lebih dipercaya dari Alkitab. Tapi saya coba karena mereka menyajukan sains, kalau kita lihat Alkitab ini sudah ditulis seribuan tahun lalu. Ada ayat-ayat yang saya mau bacakan yang menunjukkan bahwa sains-sains ini sudah ada juga di pelajaran minggu-minggu ini. seperti kita buka ayub ya. Ayub 26. Ayat 7. Kita berbunyi, alam membentangkan utara di atas kekosongan dan mengantungkan bumi pada kehampaan. If you look at that in English, itu seperti kayaknya the earth hangs on di kehampaan. Bagaimana orang dulu, ribuan tahun lalu, bisa mendapatkan konsep bahwa dunia itu cuma berdiri on nothing. Di mitologi Greek, itu mengatakan bahwa ada dewa yang menahani di bumi. Tapi di Alkitab sudah menuliskan dari dulu kalau bumi ini kalau kita lihat dari atas, sekarang kalau kita mau live stream saja, ini kita live stream, kita bisa live stream di NASA, mereka ada kamera yang menunjukkan di mana bumi ini. Kamera dari atas. Itu kita lihat bumi itu berdiri on nothing. itu sudah ditulis dari Alkitab, Ayub 26 ayat 7. Kalau kita buka Yesaya 40 ayat 22, dia bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti bahang. Circle of the earth. Itu sudah, dunia itu bulat, sudah ditulis dari Alkitab. Sebelum yang salah satu orang bilang, Christopher Columbus, yang sebenarnya berjalan, dan dia berjalan, oke, bumi itu berjalan. Karena dia berjalan ke satu poin, dari satu poin, dia berjalan ke satu poin, satu poin yang sama. Itu hanya mungkin kalau bumi itu berjalan. Tidak mungkin kalau bumi itu berjalan, karena kita harus terus berjalan. Kalau rata kan bakal dia terus-terus. Jadi dia, satu poin, balik ke poin. Itu sudah ditulis di Alkitab di Azea. Baru yang baru-baru, Ayub 28, Ayat 25, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Nah itu, tapi ini Indonesia, translinya salah, tapi kalau kita lihat ya, translasi Inggris, to establish a way for the wind. Jadi itu, udara itu juga ada beratnya. Nah itu konsep, kalau dulu itu tidak ada, tapi di sains, dikatakan udara oksigen itu memang ada way. Menurut konsep dari sains. itu sudah dibuktikan dari Alkitab puluh ribuan tahun lalu. Jadi, kalau mereka mempercayakan ini sains, tapi semua-semua natural world itu sudah dikonfirmasikan melalui Alkitab. Tapi kan itu bukan fokusnya. Sekarang kalau mereka mengatakan, oh fokus itu sains begini, bukti-buktinya ini, Tetapi, fokus Alkitab bukan detailnya bagaimana bumi ini, tetapi detailnya bagaimana hubungan Allah dengan kita. genesis itu creation, revelation, recreation. Jadi, semua itu ada di prosesnya. Yang kita penting itu prosesnya, bukan detail-detailnya begini. Tetapi kalau kita tahu sekarang dudinya ini, mereka, pandangan-pandangan orang-orang memang sudah tidak mempercayai Alkitab lagi, melalui statistiknya saja. tapi kalau kita tahu Alkitab ini memberikan kita jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan di dunia ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan pencipta, sudah, tidak butuh lagi kita mencari alkitab ini, 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 dan itu. Mereka mengambil banyak wang di NASA, banyak wang di sini, tapi jawaban itu di Biblia. Terima kasih, Aaron. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, saya akan memberikan kepada pendeta Rantung, mungkin juga boleh menanggapi yang barusan tadi. Pertanyaannya adalah, ilmu pengetahuan modern dibuat berdasarkan asumsi yang masuk akal menurutnya, di mana Anda tidak boleh menggunakan hal yang supra-alami untuk menjelaskan gejala-gejala alam, misalnya Anda tidak boleh mengatakan bahwa satu kelaparan terjadi karena seorang penyihir mengutukkan tanah. Namun, apakah keterbatasan pemikiran seperti ini ketika tiba pada kisah penciptaan seperti yang digambarkan dalam kitab kejadian? Dengan kata lain, kisah dalam kitab kejadian adalah murni peristiwa supra-alami. Jika Anda langsung membuang hal supra-alami sebagai sarana penciptaan, lalu mengapakah model yang lain yang Anda percayai seharusnya juga salah? Silahkan, Pak Penyata. Salah satu fundamental daripada ilmu pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan itu atau sains itu menggunakan apa ya? Menggunakan data-data yang dapat diverifikasi, lalu mereka dapat melakukan observasi dan melakukan eksperimen, lalu mereka mulai apa? Bisa mengulang kembali. Jadi, seperti misalnya dalam contoh yang kita lihat di sini, tentang apa ya? Bahwa kelaparan terjadi karena seseorang yang apa ya? Dikatakan mengutuki tanah. Seperti yang mungkin itu orang-orang yang dianggap kuno dan percaya dengan supra-alami. Tetapi bagi mereka mungkin kelaparan itu terjadi menurut saintis oleh sebab mungkin keadaan alam yang berubah sehingga tanah tidak ada lagi hujan dan bisa dijelaskan hal-hal yang bisa dijelaskan. Jadi, mereka melihat bahwa penjelasan-penjelasan manusia kuno dengan kata lain yang tidak memiliki scientific mind menyatakan bahwa segala sesuatu itu disebabkan oleh hal-hal seperti kutukan atau seperti di Afrika. Ada yang katakan bahwa AIDS di Afrika itu karena ada dukun-dukun yang mengutuk orang-orang sampai mereka kena apa ya? Kena AIDS. Nah, padahal kalau menurut sains mereka katakan ini disebabkan oleh sebab auto-imun tubuh, oleh sebab virus ini dan sebagainya. Dan mereka bisa buktikan hal tersebut dan mereka juga seakan-akan bisa memberikan obat-obat yang dapat digunakan untuk mengurangi wabah AIDS di Afrika. dan pemandangan-pemandangan seperti ini menyebabkan sains itu dianggap hebat sekali. Mereka memiliki kata terakhir di dalam segala percakapan atau kontroversi yang ada di dunia. Tetapi sesungguhnya yang kita lihat, yang kita lihat seringkali daripada sains itu adalah the end product-nya. Kita tidak lihat bagaimana proses mereka tiba pada satu kesimpulan tentang AIDS, AIDS misalnya, tentang AIDS, penyakit AIDS itu ya. Kita tidak tahu bagaimana mereka itu bertengkar, berkontroversi di dalam apa ya, di dalam artikel-artikel mereka saling serang, menyerang, dan lain sebagainya. Dan pada saat yang mereka tonjolkan di akhirnya itu wah kelihatannya begitu hebat, begitu indah. Tetapi kalau kita tahu bahwa eksperimen-eksperimen sains itu seringkali itu gagal, harus bikin ulang, bikin ulang, dan lain sebagainya. Dan ada begitu banyak hal-hal yang sangat kompleks yang terjadi. Jadi pada akhirnya seringkali mereka itu hanya yang terjadi adalah dalam hal untuk memutuskan satu pandangan sains yang dianggap sains, kadang-kadang mereka hanya meminta kepada orang yang memiliki otoritas. Oh, kita sudah buntu nih jalan. Jawab bagaimana ini tentang satu fenomena alam. Ya sudah kita tanya saja Stephen Hawking atau siapalah. Jadi pada saat saintis yang terutama itu bicara, lalu sudah. Mereka anggap itu sebagai satu apa? Kebenaran. Nah, mungkin ada hal-hal lain seperti AIDS dan lain sebagainya kita bisa lihat. Itu mereka bisa apa ya? Mereka bisa buktikan di laboratori. Tetapi ada begitu banyak hal-hal lain dari sains yang tidak dapat dibuktikan di dalam laboratori. Dan teori evolusi itu adalah salah satunya. Teori evolusi secara makro evolution. Jadi bagaimana perpindahan dari satu spesies ke spesies lainnya bisa terjadi itu tidak dapat diobservasi. Jadi pada dapat kita katakan bahwa teori evolusi itu bukan saintifik. Bukan satu hal yang saintifik tetapi itu merupakan juga satu apa? Filosofi. Satu filsafat. Yang mungkin seperti pelajar pertanyaan yang ditanyakan seakan-akan masuk akal. Kenapa masuk akal? karena kita bisa melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. 50 tahun lalu mungkin model TV kita berbeda dengan televisi kita pada saat ini. 10 tahun lalu mobile phone kita cell phone kita itu berbeda dengan cell phone kita pada saat ini. Dan hal inilah yang menyebabkan kita seakan-akan kembali lagi seperti saya katakan tadi mengagung-agungkan sains. Tetapi kitab kejadian tidak berbicara tentang tentang apa ya tentang apa yang manusia-manusia kuno kitab kejadian bukan berbicara tentang apa yang manusia kuno katakan tetapi kejadian katakan apa yang Allah katakan. Jadi itu berasal dari Allah firman Allah dan kita manusia berdosa kita melihat bagaimana seperti saya katakan tadi para saintis saja itu sering bertengkaran dan lain sebagainya karena pemikiran mereka juga itu terbatas. Pemikiran-pemikiran sains itu terbatas mereka harus saling apa akhirnya seperti saya katakan tadi harus tanya orang yang memiliki otoritas dan siapa yang bisa coba Anda google ada berapa jumlah scientific journal di Amerika. Coba google ratusan ribu dan berapa banyak orang yang betul-betul bisa mempelajari satu-satu dan apa menyusun semua. Tidak bisa. Jadi dengan kata lain kitab kejadian satu sampai sebelas bukan berbicara tentang orang-orang kuno yang berpikiran kuno dan membuat apa ya membuat jalan pintas. Tidak. Kitab kejadian berbicara tentang Allah yang berfirman dan firmannya itu adalah jadi. Dan dapat seperti yang saya jelaskan dalam pelajaran kita satu minggu ini pelajaran tentang berfirmannya Tuhan itu hanya dalam dua ayat eh dua fatsal sorry dua fatsal kejadian satu dan kejadian apa kejadian fatsalnya yang kedua. Kalau Allah mau coba untuk menjelaskan secara detail melihat metode ilmiah yang ada mungkin saat ini mungkin alkitab kita itu saya gak tahu berapa tebalnya. Coba lihat saja jurnal-jurnal yang satu dalam satu topik saja. Jurnal-jurnal itu bisa begitu hebat dia punya apa ya jumlahnya. Jadi Allah dalam kejadian hanya menunjukkan apa yang penting untuk diketahui oleh umat manusia yaitu dia masuk ke dalam satu waktu untuk membentuk umat manusia dan dia masuk ke dalam satu usaha untuk membuat manusia yang dapat berhubungan dengan dia. Dan itulah metode yang kita bisa lihat dan yang lainnya mungkin dapat kita katakan adalah bahwa arti daripada supraalami supernatural arti daripada supraalami itu bukan anti-alam bukan against nature tetapi supraalami itu artinya apa above nature kita berada di atas hukum-hukum alam kita berada di atas pemikiran-pemikiran yang tidak apa belum dapat dicapai oleh umat manusia saat ini tetapi pada satu saat saya percaya seperti Daniel yang berdoa dan tiba-tiba setelah dia bilang amin malekat dari surga sudah ada di samping dia kalau kita melihat apa ya sains maka dikatakan tidak mungkin mustahil bagi malekat dari surga dari langit keberapa itu tiba-tiba dalam setelah 10-15 menit Daniel berdoa tiba-tiba dia sudah tiba tapi bagaimana caranya kita tidak dapat ketahui saat ini sains tidak dapat melihat saat ini tapi mungkin satu saat kita akan melihat bagaimana scientific explanationnya bagaimana malekat itu bisa tiba-tiba berada di samping Daniel pada saat dia selesai berhutbah jadi sekali lagi supra-alami supra-natural atau supernatural bukan berarti against nature against the law of nature tetapi berada di atas karena kita belum memahaminya saat ini mungkin itu yang saya tambahkan mungkin dari Aaron dari pendeta muda tulus dan yang lainnya boleh tambahkan silahkan baik terima kasih pendeta untuk penjelasannya jadi kembali ya kita sudah dua minggu ini kita belajar tentang foundation dasar-dasar bagaimana di kejadian itu semuanya itu dasar-dasar yang harus kita pelajari yang harus kita tahu kalau enggak nanti kita bisa goyang foundation kita saya membaca lagi ini tadi pendalaman hari cuma tadi namun ketika manusia meninggalkan firman Tuhan sehubungan dengan sejarah penciptaan dan berusaha menilai karya kreatif Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip alam mereka berada dalam lautan kejadian pasien yang terbatas nah ini lagi ya saudara jadi memang ditekankan kembali orang-orang saintis-saintis itu yang pintar-pintar itu yang meneliti bertahun-tahun tentang semuanya itu yang mereka tersesat dimana enggak tahu itu karena apa karena satu hal saja karena mereka itu meninggalkan Tuhan jadi memang dalam apapun yang kita lakukan kita harus meminta tuntunan roh kudus kayak misalnya tulisan-tulisan LNG White kita harus akui kadang-kadang di organisasi kita juga ini ada yang menentang ada yang menentang bagaimana tulisan LNG White ini mungkin salah tapi kalau sudah di Anda bandingkan mana yang Anda terima kemampuan manusia atau memang dari ilham dari roh kudus yang kita terima tentu harusnya kita terima yang sudah diilhamkan langsung oleh Tuhan melalui melalui Nabi kita itu LNG White nah itu yang hal-hal yang sering karena memang karena kita itu sudah jauh dari dari Tuhan memang intinya nomor satu itu kita harus minta pertolongan roh kudus supaya kita tetap dituntun nah kalau mau bicara masalah iman juga ya saya rasa kita yang beragama dengan orang yang tidak beragama dua-dua kita punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus mereka juga punya iman kepada pemikiran mereka yang jutaan tahun lalu padahal mereka juga tidak tahu apa jutaan tahun lalu itu kan pendapat mereka sama-sama sebetulnya punya iman tapi iman yang yang salah walaupun kadang-kadang mereka suka attack kita ya iman itu apa sih mereka mereka gak ngerti apa iman padahal mereka juga sendiri beriman tapi iman yang yang tidak tepat nah kira-kira itu gambaran pelajaran kita satu minggu ini untuk persiapan kita besok ke sekolah sahabat silahkan saudara-saudara dari facebook atau dari zoom yang mau bertanya ini kesempatan kita baik saudara-saudara terima kasih untuk partisipasinya kita akan bertemu besok sahabat pagi kita harus persiapan sahabat dimulai jam 10.30 10.30 selamat menikmati